Seni Batik adalah salah satu warisan nenek moyang kita yang telah mendapatkan pengakuan dunia internasional. Sejak 10 tahun terakhir telah dijadikan kurikulum di SMA Negeri 1 Kedung Waru Tulung Agung. Kurikulum ini diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran, tidak hanya untuk melestarikan budaya peninggalan leluhur, namun membatik juga untuk meningkatkan keterampilan para siswa. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kedung Waru Tulung Agung di Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober mengenakan berbagai macam busana bermotifkan batik. Tidak hanya pantas dan anggun berbusana motif batik, namun para siswa SMA Negeri 1 Kedung Waru ternyata juga pandai membuat batik tulis. Di sudut sekolah salah satu ruangan dijadikan bengkel khusus untuk belajar membatik. Berbagai macam motif batik dan setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti pelajaran membatik. Di bawah bimbingan salah seorang guru seni budaya, para siswa dituntut mampu mengerjakan membuat mal batik hingga proses pewarnaan. Meski bukan dunianya, namun para siswa telah mampu mengerjakan tahapan demi tahapan proses membatik, terutama batik tulis. Sejak tahun 2008, seni membatik telah dimasukkan ke dalam kurikulum yang terintegrasi dengan berbagai pelajaran, sehingga mulai dari proses mengerjakan batik hingga pemasaran terkait dengan pembelajaran yang diberikan di sekolah. Pelajaran membatik ini selain untuk memberikan keterampilan para siswa untuk bekal seusai tamat dari sekolah, juga untuk melestarikan warisan budaya leluhur. Sedangkan hasil karya batik ini, selain dijadikan souvenir kepada masing-masing orang tua siswa, saat purnawiata ternyata banyak diminati warga. Sementara itu, menurut salah seorang siswa, meski seni batik bukanlah merupakan dunianya, namun di bawah bimbingan salah seorang guru, lamban laun mulai tertarik untuk menggelutinya. Sedangkan batik tulis yang disukai yakni batik macan tulung agung, karena dirinya mampu berkreasi dengan motif khas ekosistem Kalingrowo. Ya, kakakabatik ini kan salah satu warisan kayaan Indonesia, khususnya di daerah tulung agung, jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa melestarikan budayaan itu. Sudah membelajar apa saja? Di sini kita belajar dari inol, mulai dari membuat bola, terus memulangi, terus kita nimbuhi, terus kita menoreh, dan lain sebagainya. Jadi, itu kan bermula ditunjuknya kita sebagai sekolah unggulan. Dulu kan ada dua sekolah unggulan nasional ya. Satu itu RSPI yang berbasis kegobalan, satunya ada sekolah model, ini juga sekolah unggulan yang berbasis keunggulan lokal. Nah, untuk keunggulan lokal, jadi ada namanya PBKL ya, pendidikan berbasis keunggulan lokal, kita mengambil badai. Mengapa kita mengambil badai? Karena memang tulung agung dulu sudah terkenal dengan badai, nyakurna badai memang dulu. Jadi seperti itu. Yang sudah dilakukan apa, Pak, untuk melestarikan badai lokal tulung agung? Ya, kita memasukkan badai dalam bergulung yang terintegrasi dengan bergulung mata pelajaran, dari perancangan sampai ke gilir dari ulunya, sampai prosesnya juga sampai pemasarannya seperti itu. Bias Kulah pun berharap dengan pelajaran mebatik ini tidak hanya gemar mengenakan busana batik, namun juga dapat melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.